DPR RI mendorong kabinet pemerintahan yang akan datang diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya, baik dari partai politik maupun dari non-partai. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo untuk lebih selektif dalam memilih orang yang akan menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan yang akan datang. Menurut Fadli, kriteria yang harus ada dalam memilih menteri antara lain memiliki kapabilitas, kapasitas, dan integritas, serta ahli pada bidang atau posisi yang akan dijabatnya. Bukan justru orang yang masih dalam taraf belajar dan hanya untuk mencari jabatan semata. Hari orang-orang yang terbaik di bidangnya, orang yang punya kapasitas, punya kapabilitas, punya integritas, dan memang mau bekerja bukan untuk posisi gitu loh. Dan memang ahli di bidangnya bukan orang yang lagi belajar. Kalau menjadi lagi belajar, dia nggak akan tahu mengendalikan urusannya gitu di bidang apapun menteri itu. Jadi sebaiknya cari menteri orang-orang yang ahli, walaupun itu berasal dari partai politik. Fadli menyampaikan posisi menteri juga dapat diberikan kepada orang yang berasal dari partai politik selama masih relevan dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki. Menurut Fadli, seorang menteri harus dapat bekerja dengan efektif sehingga tidak merugikan rakyat. Cari menteri orang-orang yang ahli, walaupun itu berasal dari partai politik yang relevan dengan keahliannya, dengan bidangnya, saya kira itu baru jalan. Jadi kalau hanya menerima dan kemudian dia tidak ahli di bidangnya dan baru belajar ya akan repot saya kira. Jadi percuma orang berkuasa, tapi tidak efektif di dalam kekuasaannya. Helmi dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan.